Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, terima kasih banyak. Kamu sudah klik lagi ya, kita lakukan lagi general reading pembacaan energi kolektif. Ini pembacaan kartu. Yang kita angkat untuk tema cerita kehidupan kali ini adalah Yang kamu harapkan, wow, mulai terjadi satu persatu. Sesuaikan sendiri kondisi dan situasinya, karena ini bisa cocok bisa tidak, bisa hanya beberapa part aja yang cocok. Mungkin bisa tidak cocok sama sekali juga, makanya ambil personal reading berbayar. Kamu bisa chat ke WhatsApp admin saya, di sana ada katalog yang bisa kamu klik, kamu pilih, kamu baca. Silahkan mau pilih yang mana untuk personal reading berbayar. Yang kamu harapkan nih teman-teman, mulai terjadi satu persatu. Baru mampir dan baru kenalan dengan saya di channel ini, kamu bisa kasih jempol ke atas, lanjutkan dengan subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan berikan apresiasi super thanks ya. Terima kasih banyak juga. Rezeki berlimpah kesehatan yang diberikan selalu kepada kamu, lancar, aktivitas, dan segala urusannya. Yang kamu harapkan, mulai terjadi satu persatu. Untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan lupa kamu bisa curhat juga ya di kolom komentar. Kamu tulis tuh panjang-panjang juga gak apa-apa soal cerita kehidupan kamu kayak gimana. Apakah memang ada di energi ini? Kalaupun tidak sama sekali juga kamu tetap boleh curhat ya di kolom komentar. Oke, yang kamu harapkan, mulai terjadi satu persatu. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang baru, yang akan kamu mulai. Hal-hal yang baru ini mungkin akan membahagiakan untuk kamu. Dimana ini sudah harapan kamu dari lama ya. Jadi ketika kamu melakukan atau punya harapan, kamu juga gak diam aja di sini terlihat. Karena ada sesuatu yang kamu lakukan secara konkret gitu. Kamu action di sini. Ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin punya harapan untuk mendapatkan keturunan. Wow, ini juga ada potensi terjadi. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat nih teman-teman. Jadi ada sign, mungkin kamu sering melihat angel number ya. 11, 11, 12, 12, angka-angka kembar. Mungkin di situ juga terlihat. Apalagi harapan yang mulai terjadi satu persatu. Ada perkembangan. Jadi mungkin kamu berharap bisa berkembang di urusan karirmu. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin berkembang secara mindset. Ingin mengembangkan usaha, bisnis, pekerjaan. Ada jawaban di sini. Terlihat banget. Selanjutnya kita cek lagi ya. Yang kamu harapkan mulai terjadi satu persatu. Hati-hati dengan apa yang kamu harapkan. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Karena saya merasakan ada beberapa di antara teman-teman yang lagi nonton nih. Harapannya adalah mungkin agak kurang menguntungkan buat orang lain. Atau bisa juga harapan kamu ini sebenarnya bagus buat kamu. Mendatangkan keuntungan buat kamu. Tapi ini dengan cara merugikan orang lain. Nah ini kayaknya nggak bagus ya. Hati-hati. Tapi ini bisa terjadi loh. Makanya di sini berharaplah sesuatu secara bijaksana. Gunakan harapanmu secara bijaksana untuk memanifestasikannya. Oke. Kemudian kamu bisa melakukan sesuatu yang konkret. Yang membuat harapan kamu itu bisa terjadi dan bisa jadi nyata. Jadi jangan sampai menyimpan sesuatu dalam hati. Yang nanti dampaknya negatif ke orang lain. Dan mengambil keuntungan kamu sendiri ya. Karena ini bahaya banget. Terlihat juga di sini. Ada harapan kamu yang mulai terjadi satu persatu. Itu adalah kebersamaan. Kamu mungkin punya harapan bersatu dengan seseorang. Yang berpisah dari pasangannya mungkin harapannya bisa balikan. Bisa rujuk yang sudah menikah atau sudah pecerai. Kemudian kamu yang LDR bisa disatukan. Bisa ke hubungan selanjutnya. Kamu yang jauh dari orang tua. Bisa dekat lagi sama orang tua. Ada juga yang terjadi ini terkait dengan harapan untuk sembuh dari penyakit tertentu. Ada yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Dan di sini harapan kamu untuk sembuh mulai terjadi. Tidak bisa serentak. Ini satu persatu. Dan terlihat juga kalau ini bukan energinya. Kamu yang sakit mungkin kamu merawat seseorang yang lagi sakit. Kamu berusaha untuk mendampingi kesembuhan. Melalui proses pengobatan. Ini juga bisa. Terjadi satu persatu. Oke, kalau kamu sudah punya mimpi besar. Saya lihat di sini. Kamu sudah punya mimpi besar. Ya, jangan dilanjutkan tidurnya gitu ya. Karena mimpi kamu ini bisa jadi nyata loh. Ya, kalau kamu hanya menyimpan mimpimu itu sebagai bunga tidur. Maka ya, tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa terwujud. Setelah mimpimu itu ada di alam mimpi. Kemudian masuk ke dalam hati. Bangunlah. Dan kamu siap untuk meraih mimpi-mimpimu. Oke, satu persatu teman-teman. Kita sudah lihat energinya. Yang kamu harapkan mulai terjadi satu persatu. Petunjuknya sudah ada di deretan kartu ini. Sekarang kita lihat situasi kalian. Situasi kalian terkait dengan harapan yang mulai terjadi. Satu persatu. Oke. Dengan harapan baru. Dengan awal yang baru. Di sini ada proses rekonsiliasi juga. Saya lihat. Misal. Harapan baru ini adalah. Kamu memperbaiki hubungan dengan orang lama. Ada proses untuk. Menjalin hubungan lagi. Balikan rujuk seperti yang saya lihat tadi. Balikan lagi sama orang lama. Karena memang ini sudah menjadi keinginan. Antara yang satu dengan yang lain juga masih punya rasa. Nah ini ada nih. Ada yang punya harapan seperti itu ya. Balikan sama mantan atau rujuk. Ya nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Karena ini bukan energi satu orang. Dan ini mulai terjadi. Satu persatu. Harapan apa lagi? Yang mulai terjadi. Satu persatu. Kita lihat. Kamu mengharapkan untuk bisa punya kerjaan. Mendapatkan panggilan kerja. Terlihat sekali di sini memang ada keinginan kamu. Ada harapan kamu yang terwujud. Mungkin ini penawaran. Penawaran peluang bisnis. Penawaran peluang baru. Ini bukan hanya datang dari satu tempat atau satu orang atau satu perusahaan saja kalau berhubungan dengan kerjaan ya. Tapi dari beberapa tempat. Saya melihat harapan yang terjadi satu persatu adalah terkait dengan pernikahan, perayaan, penyatuan, hubungan. Nih terlihat banget ya. Di situ ada kebersamaan lagi yang saya rasakan. Oke. Lagi kita cek. Ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kamu yang mungkin bertanggung jawab atas ekonomi keluarga secara utuh teman-teman. Saya lihat di sini hidup berkecukupan dengan keluarga tidak kekurangan secara finansial. Ini juga mulai terjadi satu persatu. Ada yang bertemu dengan jodoh ya. Ada yang mungkin luka batinnya itu tersembuhkan. Proses perbaikan keuangan juga saya lihat. Ada kekayaan yang datang. Mimpi jadi orang kaya. Tapi cuma mimpi aja. Nggak mau kerja. Pengen hidup enak tapi nggak mau gerak ya. Itu akan jadi mimpi. Tapi bisa juga di sini. Kalau memang ada kekayaan yang datang. Dan kamu punya impian itu. Punya harapan itu. Ini mulai terjadi loh. Kenapa? Karena kamu bekerja keras. Energi the lovers di sini. Kamu menyukai apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu kerjakan. Itu kamu suka. Bekerja dengan hati misalnya. Nah. Ini mulai terjadi satu persatu ya. Untuk kekayaan aset. Misalnya kamu mau memiliki apa. Begitu. Kita lihat teman-teman. Yang kamu harapkan mulai terjadi satu persatu. Saya rasakan di sini. Saya rasakan di sini. Ada hal yang menjadi harapan kamu. Seseorang yang mungkin kamu sangat pikirkan. Kamu pengen banget dia menghubungi kamu. Ini bisa terjadi. Lalu selain itu. Buat kamu yang pengen ada peningkatan karir. Peningkatan usaha, bisnis. Kamu pengen punya otoritas, jabatan. Terlihat ini tidak instan tapi ada potensi. Mulai terjadi satu persatu. Kamu akan bisa keluar dari situasi yang mungkin selama ini sulit. Mungkin selama ini struggle. Penuh dengan perjuangan. Kita lihat. Yang kamu harapkan mulai terjadi satu persatu. Tadi saya mengatakan ada proses balikannya dengan orang lama. Perbaikan hubungan, perbaikan komunikasi juga bisa. Rekonsiliasi. Dan ini benar. Ada proses rekonsiliasi juga saya rasakan. Harapan apalagi yang akan mulai terjadi. Sebuah keinginan yang akan terwujud. Sebuah keinginan yang akan menjadi nyata. Nah, perubahan secara spiritualitas saya rasakan mungkin ini ada sebuah kesalahpahaman yang berhasil diluruskan juga. Pola pikir, mindset yang sudah mulai dewasa, udah gak kekanakan-kanakan lagi. Misal kamu pengen seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini berpikir secara dewasa. Gak childish gitu ya. Ini mulai terjadi. Satu persatu apalagi. Beberapa di antara kamu di sini juga akan menjalankan atau melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Sebuah perjalanan ini dimana dalam rangka kamu mencoba untuk mencari solusi. Atau memperdalam iman, spiritualitas. Atau mungkin kamu ingin lebih religius gitu ya. Ada hal yang kamu pelajari. Bisa jadi ini adalah wisata religi. Atau mungkin kamu berencana untuk umroh. Bepergian. Nah, ini bisa. Ini mulai terjadi satu persatu ya. Yang kamu harapkan kamu bisa umroh. Kamu bisa seperti itulah. Datang ke kota-kota suci misalnya. Jalan untuk kemudahan mendapatkan uang. Dilancarkan rejeki. Nah, harapan kamu yang seperti ini juga mulai terjadi satu persatu. Lagi-lagi kita dihubungkan dengan kartu perjalanan. Perjalanan itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses, progres, atau movement. Move on. Ya. Oke. Terlihat juga di sini teman-teman. Yang kamu harapkan mulai terjadi satu persatu. Support dari orang dekat. Orang terdekat kamu yang selama ini mungkin cuek. Atau teman circle yang mungkin selama ini cuek sama kamu. Ini terlihat mulai memberikan dukungan. Ini mulai terjadi ya. Harapan-harapan yang baik ini. Terjadi satu persatu. Sesuaikan kamu nontonnya di waktu apa, sedang apa. Ada yang lagi istirahat. Ada yang lagi makan. Ada juga yang udah nyantai di kamar. Ada yang udah rebahan aja dari pagi sampai malam. Semoga kamu bisa mengambil manfaat dari pembacaan ini. Oke. Harapan yang mulai terjadi satu persatu potensinya Bisa kamu rasakan energinya di bulan Juli. Lalu sebagian lagi juga berpotensi kamu rasakan di bulan Maret. Kalau kamu nontonnya sudah lewat bulan Maret ini. Mungkin bulan Maret di berikutnya. Begitu juga dengan bulan April. Ada yang merasakannya di periode bulan April. Kalau ini sudah lewat di bulan April kamu nontonnya. Berarti ini bisa saja di periode April selanjutnya. Karena ini energi kolektif ya teman-teman. Bulan Juni juga akan ada yang mulai merasakan energi ini. Harapan yang terjadi satu persatu. November dan Februari untuk selanjutnya. Oke. Kamu suka dengan temanya? Jangan lupa dikasih jempol ke atas. Subscribe. Kita ketemu di personal reading berbayar. Oke. Thank you ya. Bye-bye. Bye-bye.